Intro Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel Di video kali ini saya akan unboxing satu buah alat Untuk memaksimalkan head unit dari Kijang Innova Tipe G tahun 2012 Untuk head unitnya Kijang Innova ini kan gak ada bluetoothnya ya Jadi saya membeli satu alat untuk membuat head unit ini tidak terlihat jadul ya Jadi saya tambahkan bluetooth receiver Untuk alatnya seperti ini saya sudah beli, ini dia Jadi saya beli ini alatnya itu seharga Rp30.000 di dekat rumah Jadi mungkin di setiap daerah berbeda ya Mungkin bisa dicek di toko dan daerahnya masing-masing buat teman-teman yang mau ingin beli Nah untuk Rp30.000 ini dapat apa aja sih dan bagaimana cara mengoperasikannya Yuk mari kita simak terlebih dahulu, kita buka isinya Untuk boxnya seperti ini ya Wireless Receive Adapter Ya simple boxnya Disini ada beberapa pilihan untuk menyambungkan dari si bluetooth receiver ini Dan ada beberapa spesifikasi bisa dilihat sendiri Kurang lebih seperti itu ya spesifikasinya Dan langsung aja kita buka dan kita coba Oke nah setelah dibuka disini mendapatkan Satu buah kabel Bisa dilihat ini ada kabel USB ya Kabel USB ini berfungsi untuk ngecas si bluetooth receiver ini Karena dia ini menggunakan wireless ya tipenya Oke disini dapat satu buah kabel USB Kemudian di dalamnya apa lagi kita lihat Ada alatnya ini dia Alatnya seperti ini ya bentuknya Wireless Dan ada satu buah aux disini Untuk menyambungkan ke head unit Dan ada satu buah tombol di belakangnya Oke Dan isinya ada satu lagi nih Apa ini Ada buku petunjuk atau buku manual Ya yang gak akan kita baca sih Oke Sekarang kita coba bagaimana sih cara menyambungkannya Oke pertama-tama kita jelas menyalakan dulu audio mobilnya Ketika sudah nyala Kita ini caput dulu aja Masukkan si bluetooth receiver ini ke aux yang terdapat di mobil Pastikan mobil kalian ada auxnya ya Nah ini ada lubang auxnya disebelah sini Terlihat atau tidak ya Semoga sih terlihat ya Ada auxnya kita masukkan Ketika auxnya sudah masuk Kemudian kita nyalakan dengan menahan tombol yang ada di bluetooth receiver Kita tahan sampai keluar warna merah berkedip Nah sudah berkedip seperti ini Kemudian kita nyalakan audionya Kita pindah ke aux Nah sudah pindah ke mode aux Sekarang kita sambungkan handphone Menggunakan bluetooth ke bluetooth receiver Kita nyalakan bluetooth di handphone Nah langsung muncul ya ini ya Bluetooth receiver Kita langsung pilih Dan sambungkan Sedang menyambungkan Dan sudah tersambung Oke nah sekarang kita coba langsung Dengerin musik ya Bisa atau tidak Kita audio Kita pilih musik yang tidak copyright Sebentar Oke Masuk atau tidak Nah ternyata masuk Ini suaranya di head unit ya Bukan di handphone Kita keraskan menggunakan ini Maka akan keras Jadi masuk ya Menggunakan aux Terima kasih telah menonton Pada bagian smartphone nya Disini juga ada keterangan baterai nya ya Baterai dari bluetooth nya Nah jika Teman-teman kehabisan Baterai nya Ini kata abang-abang penjualnya Dia ini mampu berdahan selama 2 jam Nah tapi tenang aja Jika baterai nya habis Kalian juga langsung bisa sambungin Ke USB yang ada di mobil Untuk ngecas Jadi kalian bisa sambungin Sambil nyetel bluetooth nya itu bisa kok Jadi kalian gak perlu kehabisan Kehabisan Gak perlu khawatir Kehabisan baterai nya Nah kita sambil sambungin Sambil dengerin musik itu bisa Disini juga ada infonya Keterangan baterai nya Di handphone Di pojok kanan atas Oke Ini salah satu cara ampuh ya Buat mengatasi head unit Dari kijang innova yang Tidak ada bluetooth nya Oke Kita matikan Oke Itu tadi Cara ampuh Mengatasi Jadulnya head unit Kijang innova Yang tidak ada bluetooth nya Dengan menambahkan Bluetooth receiver Dengan harga 30 ribuan aja Tentunya di setiap daerah Dan di setiap toko itu berbeda ya Jadi kalian tidak perlu Menganti Head unit nya Jika ingin merasa Head unit original Jika ingin menggunakan Head unit original Hanya menambahkan Bluetooth receiver Itu akan menjadi Head unit kalian Mempunyai bluetooth Oke Sekian Beberapa hal yang dapat Saya sampaikan Tentang bluetooth receiver ini Semoga dapat bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa